Intro Rapat Koordinasi Forkopimdah dan FKUB Kabupaten Toraja Utara di Galar Pemkap Toraja Utara di Kantor Gabungan Dinas Marante Rabu 20 Mei Rapat tersebut membahas pelaksanaan sholat id yang akan dilaksanakan umat muslim di Toraja Utara pada Hari Raya Idul Fitri Berdasarkan keputusan bersama dalam rapat tersebut pelaksanaan sholat id di masjid tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan Pemprov Solsel Namun apabila ada yang ingin melaksanakan sholat id di masjid yang dekat dari rumah harus mengikuti protokoler kesehatan dengan tetap menjaga jarak sekitar 1 meter menggunakan masker membawa sejadah sendiri dari rumah cuci tangan serta tak berjabatan tangan dan langsung pulang seusai sholat Hal tersebut diungkapkan Kalatiku kepada sejumlah awak media di Marante seusai memimpin Rabat Koordinasi Forkopimdah dan FKUB Kabupaten Toraja Utara siang tadi Bupati juga meminta jemaah yang melaksanakan sholat id hanya diperuntukkan bagi jemaat setempat bukan jemaah dari luar Kabupaten Toraja Utara Bersama dengan Kurung Komunikasi Pimpinan Daerah kami telah berkumpul bersama-sama dan telah mensatu persepsikan ingat ya telah mensatu persepsikan langkah-langkah keinginan kuat dari beberapa umat kita yang ingin mau sholat di masjid setelah mempertimbangkan semuanya pada dasarnya pemerintah Kabupaten Toraja Utara tetap berpegang teguh kepada arahan pemerintah pusat arahan pemerintah provinsi untuk tetap sholat di rumah masing-masing rakyat Toraja Utara yang menginginkan sholat di masjid maka rapat tadi mempersilahkan dengan catatan ketat ya pakai masker pakai masker kedua jaga jarak satu meter ketat dan saya akan pimpin langsung itu yang ketiga itu cuci tangan cuci tangan jadi diharapkan di rumah sudah dilakukan dan setelah selesai langsung pulang tidak boleh salaman